Intro Winger Paisy S. Semarang, Galif Reitas, berpotensi untuk menjadi pemain terbaik Liga 1 musim 2023-2024. Hal itu dikenakan Galif Reitas yang tampil apik sejak debutnya bersama Paisy S. Semarang. Meskipun turun dari bangku cadangan, Galif Reitas mampu menyumbangkan gol dalam pertandingan tersebut. Hingga pekan ke-11, Galif Reitas sudah menyumbangkan 5 gol untuk Paisy S. Semarang. Torehan gol tersebut sudah mencapai target yang dipatok oleh sang wonderkid Timoliste setelah ditanya dalam wawancara di Youtube Paisy S. Semarang. Selain itu, 3 SC sudah dicatatkan oleh Galif Reitas di awal musim ini. Dengan sisa musim yang masih sangat panjang, bukan tidak mungkin Galif Reitas akan menambah jumlah golnya untuk Paisy S. Semarang. Gaya permainan Galif Reitas yang cepat dan menusuk dinilai sesuai dengan gaya sepak bola di Indonesia. Dribble kencang dan tendang keras di sekitar kota Kunati menjadi salah satu kekuatan Galif Reitas yang masih menjadi misteri bagi calon lawannya. Jika Galif Reitas tampil konsisten sepanjang musim bersama Paisy S. Semarang, bisa saja pemuda tersebut akan terpilih menjadi pemain terbaik di musim perdana-nya berkarir di Indonesia. Hal serupa pernah terjadi pada rekan satu tim Galif Reitas, yakni Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang tersebut menjalani debutnya di Liga 1 bersama Pro Sebiaya dan langsung terpilih menjadi pemain terbaik. Hal tersebut yang membuat manajemen Paisy S. Semarang tertarik memboyong Taisei Marukawa ke Stadion Jatidiri. Bersama Carlos Ortiz, Galif Reitas, dan Taisei Marukawa menjadi senjata mematikan Paisy S. Semarang di musim ini. Paisy S. Semarang telah mencatatkan total 17 gol di 11 pertandingan, yang mana menjadi salah satu klub paling produktif musim ini di bawah Madura United dan Barito Putra. Cerita perekrutan penyoran asal Timoliste, Galif Reitas, menjadi topik hangat yang diperbincangkan pada jeda kompetisi kali ini. Awalnya cerita muncul dari sang agen A.G. Eka Reisi yang mengucapkan besarnya tantangan yang dihadapi saat mempromosikan pemain muda tersebut ke klub Liga 1 Indonesia. Kala itu dia sempat mendapatkan banyak penolakan karena pemain tersebut kontroversial di mata publik sepak bola Indonesia. Mulai dari aksi tengilnya saat berhadapan dengan timnas Indonesia sampai kasus pencurian umur. Penolakan tersebut nyaris membuat A.G. menyerah dan pemain gagal berkarir di Indonesia.